Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya, Siti Umi Fitriya, SPD MSI, Guru IPA dari Kota Salatiga Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi sistem organisasi makhluk hidup Kalau kemarin adalah bagian yang pertama, yaitu organel sel, sel dan organel dan serta fungsinya Sekarang adalah bagian yang P, atau bagian yang kedua, yaitu jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan Masih berpeduman pada buku yang sama, yaitu buku terbitan Kemdikbud Untuk kurikulum 2013, untuk kelas 7 semester 2, revisi tahun 2017 Mari kita ikuti pemaparan materi mengenai jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan Sebelum ke materi lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu jaringan Kalau kemarin kita sudah mempelajari sel Nah, jaringan ini tidak bisa terpisahkan dari sel Kenapa? Karena tumbuhan dari sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama itu disebut dengan jaringan Mengenai fungsinya sendiri, itu tergantung letaknya Letak posisi, usia maupun pengaruh faktor dari luang Karena apa? Contohnya, sel-sel saraf Kumpulan dari sel-sel saraf akan membentuk jaringan saraf Jaringan saraf terbentang mulai dari otak sampai ke otak tulang belakang sampai ke bagian-bagian tubuh yang lain Nah, seperti itu Mari kita lanjutkan Nah Pada materi jaringan ini, yang akan kita bahas adalah jaringan hewan dan jaringan tumbuhan Yang pertama, jaringan pada hewan itu Yaitu sel, ini ya Jaringan epitel, maksud saya ya Jaringan epitel, namanya epi Epi artinya paling luar ya Sehingga apa? Dia sebagai pelindung Mari kita bahas lebih jauh Jaringan ini terbuat dari sel-sel memadat yang tersusun dalam lapisan pipih Serta melapisi permukaan dalam dan luar tubuh atau organ ya Jaringan ini melapisi berbagai rongga dan tabung pada tubuh Serta membentuk kulit yang membungkus tubuh ya Jadi, kalau kita ingin melihat jaringan epitel, kita lihat kulit kita saja Kulit kita paling luar itu adalah kulit are ya Yang tersusun dari epitelium pipih Nah, itu adalah contoh dari jaringan epitel ya Fungsi jaringan epitel sendiri adalah Melindungi jaringan di bawahnya terhadap kerusakan, gesekan mekanis, radiasi, sinal ultraviolet Serangan bakteri melapisi seluruh kelenjar pencernaan pada tubuh Tabung air dan rongga paru-paru Serta menghasilkan sel-sel kelamin yang akan dilepaskan dari tubuh Nah, itu fungsi keseluruhan sel-sel epitel yang ada di dalam tubuh kita Sedangkan bentuknya sendiri ada tiga Yaitu pipih, kubus, dan silinder Untuk contoh-contohnya adalah di bawah ini ya Ini ya, simpel skuomos ya Pipih ya Pipih selapis ya Ini lebih jauhnya lagi nanti Kalian akan mempelajarinya di SMA ya Kita menuju ke jaringan selanjutnya Yaitu jaringan konektif atau penghubung Jaringan konektif atau penghubung Berfungsi memberi kekuatan, bantuan, perlindungan kepada bagian-bagian lemah pada tubuh Contohnya tulang ya Tulang itu, baik tulang rawan maupun tulang sejati Semuanya untuk melindungi ya Bayangkan saja paru-paru kita Kalau tidak dilindungi oleh tulang rusuk ya Seperti dan sebagainya Kemudian, ini macamnya Ini ya Jaringan konektif, macamnya jaringan konektif penunjang Jaringan konektif pengikat Contohnya tendon ya Jaringan konektif berserat Contohnya ini ya Yang pertama, bahan pengemas dan penghubungan bagi sebagian besar organ Dan dua, lintasan bagi pembuluh darah Contohnya adalah otot, selaput otot atau fasia Merupakan jaringan konektif berserat Yang mengikat otot-otot menjadi satu Dan mengikat kulit pada struktur di bawahnya Kemudian ada lagi jaringan hematopoitek Ya, atau sum-sum tulang belakang Yang merupakan sumber semua sel yang ada di dalam darah Meliputi sel darah merah Lima macam sel darah putih Dan telet Atau penggumbalan darah Atau keping-keping darah Seperti itu Nah, ini gambarnya ya Macam-macam sel darah masuk ke dalam jaringan konektif atau penghubung Sekarang kita masuk ke jaringan otot Ya, untuk jaringan otot sendiri Kita tahu ya Dibagi menjadi tiga bagian Yaitu Otot halus Kemudian otot rangka Dan otot jantung Otot halus Ini membentuk organ-organ dalam Ya, otomatis Ya, contohnya usus Pembunuh darah Paru-paru dan sebagainya Kemudian rangka itu Melekat pada Otot yang melekat pada tulang Ya, rangka kita Kemudian Atau biasa disebut dengan otot lurik Ya, ini ya Otot rangka Kemudian otot jantung Ya Ini kalau otot jantung ya Cuma Ya, ada di jantung Jadi otot halus Itu biasa disebut otot polos Otot lurik Itu biasa disebut otot rangka Dan otot jantung Ya Kita menuju Untuk pembahasannya sendiri Ini Kita hanya Mempelajari Macamnya dulu ya Untuk pembahasan lebih jauh Nanti kalian temui Di kelas 8 Kemudian Saraf ya Jaringan saraf Terdiri atas neuron Ya Yaitu sel-sel khusus Yang menghantar Impuls Saraf elektrokimia Setiap neuron Terdiri atas tubuh sel Yang berisikan nukleus Dan memiliki sambungan Seperti rambut Sepanjang sambungan Inilah Berjalan Impul saraf Ya Yang ujung-ujungnya Sambungan ini ya Yang berupa dendit Bertemu dengan neuron-neuron Yang lain Atau jaringan-jaringan Lain Misalnya otot Nah Seperti ini Nanti akan kita bahas juga Lebih mendalam Di kelas 8 Kemudian Jaringan menyokong Jaringan menyokong Itu adalah Memberi bentuk tubuh Melindungi tubuh Dan memuatkan tubuh Nah Ini terdiri Tulang rawan Dan tulang Sejati Ya Ini ya Tulang rawan Nah Ini tulang Sejati Kemudian Selanjutnya Adalah Jaringan ikat Yaitu Jaringan yang Menghubungkan Bagian tubuh Dengan bagian tubuh Yang lain Ya Rigamen Tendon Nah Macam jaringan ikatnya Ini ya Jaringan ikat lungga Jaringan ikat padat Jaringan lemak Jaringan tulang rawan Hialin Jaringan tulang rawan Elastis Dan Sebagainya Kita masuk Kita masuk ke Bagian yang kedua Ya Setelah Tadi Adalah Macam-macam Jaringan pada hewan Sekarang kita bahas Macam-macam Jaringan pada tumbuhan Jaringan pada tumbuhan Itu digelombokkan Menjadi dua Yaitu Jaringan meristim Dan jaringan Permanen Nah Untuk Secara kompleknya Adalah Seperti ini ya Ini ada Ini ya Udung Itu pasti Terdiri dari Jaringan meristim Kemudian ada Kambium Nah Kemudian ada Lagi ini ya Meristim apikal akar Dekat tudung akar Dan sebagainya Meristim artinya Jaringan-jaringan Yang mudah Karena Jaringan meristim Inilah yang Yang bisa bertambah Selnya Atau bertambah panjang Ataupun juga Membesar Kemudian Ini adalah Peta konsepnya Peta konsep Jaringan-jaringan Yang menyusun Pada tumbuhan Yaitu Jaringan meristim Dan jaringan Permanen Ya Disini ada Promeristim Ya Ini Pada tingkat Embryo ya Meristim primer Meristim sekunder Contohnya adalah Kambium Meristim apikal Ujung akar Dan ujung batang Meristim intergal Terletak antara Jaringan meristim Dewasa Meristim lataran Menghasilkan Pertumbuhan Sekunder Ya Kemudian yang Jaringan permanen Ya Itu terdiri dari Epidermis Parenkim Penyokok Pengangkut Dan jaringan Gabus Nah Kita bahas Bagian yang pertama Yaitu Jaringan meristim Ya Berdasarkan Asal Pementukannya Jaringan meristim Dibagi tiga Yaitu Promeristim Meristim primer Dan meristim sekunder Ya Kemudian Menurut letaknya Dibagi menjadi dua Eh Ini Bukan dua Tiga ya Menurut letaknya Juga dibagi menjadi tiga Yaitu Meristim apikal Meristim interkalar Dan meristim lateral Sementara itu Berdasarkan sifat-sifat Dasar selnya Dibagi menjadi dua Meristim primer Dan meristim sekunder Sedangkan Ciri dari Ini Jaringan meristim sendiri Apa Merupakan jaringan Yang aktif Membelah Sehingga Ini adalah Merupakan Titik-titik Titik tumbuh Ya Karena memang Aktif Membelah Disebut juga Jaringan meristim Atau embryonal Terdapat pada Ujung akar Ujung batang Kambium Atau ikatan Pembunnya Nah Ada hubungannya kan Di ujung akar Jelas Dia akan memanjang Ke bawah Jum batang Dia akan memanjang Ke atas Dan kambium Dia akan Membesarkan Batang Jadi memang Jaringan meristim ini Adalah jaringan Yang sel-selnya Selalu Membelah Kemudian Tumbuh secara Vertikal Dan juga Horizontal Ya Melebar Ke atas Memanjang ke atas Dan melebar Ke samping Seperti itu Sehingga Pohon bisa Tumbuh Menjadi besar Sekarang Sekarang kita bahas Bagian yang kedua Yaitu Jaringan Permanen Jaringan Permanen Meliputi Jaringan Epidermis Jaringan Parenkim Jaringan Penyokong Jaringan Penguah Jaringan Pengangkut Dan Jaringan Gabus Untuk Cirinya Sendiri Ciri Jaringan Permanen Adalah Ini Tidak Memperbanyak Diri Kebanyakan Dia tidak Memperbanyak Diri Karena Tadi Yang bisa Membelah Dan Memperbesar Tadi Kan Sudah Masuk Kedalam Jaringan Meristem Selnya Relatif Besar Daripada Meristem Selnya Memiliki Vakula Besar Dinding Selnya Sudah Sesuai Dengan Fungsinya Terkadang Selnya Sudah Mati Memiliki Ruang Antar Sel Itu Cirinya Nah Sekarang Kita Masuk Ke Macamnya Macam Jaringan Yang Permainan Yang Pertama Yaitu Jaringan Pelindung Atau Jaringan Epidermis Epi Artinya Luar Berarti Dermis Kulit 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 Luar Merupakan Selapis Sel pipih Tipis Dan Rapat Terletak Paling Luar Memiliki Lapisan Kutikula Atau Lilim Licim Kebanyakan Tapi Sebenarnya Tidak Kutikula Atau Lilim Bisa Juga Duri Kemudian Rambut Rambut Halus Juga Bisa Kemudian Berfungsi Untuk Menutupi Permukaan Daun Bunga Buah Dan Akar Termasuk Batang Sebenarnya Contohnya Stomata Terletak Terletak Tretak Terletak Terletak Duri 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 Bunga Mawar Felamen Akar Anggrek Sel Kersik Pada Tanaman Palem Modifikasi Sel Sel Epidermis Terletak Kemudian Yang kedua Adalah Jaringan Parenkin Disebut Jaringan Dasar Berada Juga Di Berkas Pengangkutan Bentuknya Bermacam-macam Seperti Jaringan Tiang Pada Daun Palisadil Pada Daun Spon Bunga Karang Bintang Lipatan Selnya Tipis Dan Terdapat Ruang Antarsel Berfungsi Untuk Menyimpan Cadangan Makanan Air Udara Fotoseletis Dan Transportasi Nah Untuk Dari Parenkin Ini Kebanyakan Itu Memang Untuk Menyimpan Tebun Atau Cadangan Makanan Yang Ketiga Yaitu Jaringan Kolenkin Jaringan Kolenkin Itu Ini Penebalan Terjadi Di Sudut-sudut Sel Oleh Z Sel Lusa Ini Di Sudut-sudut Sel Memang Terjadi Penebalan Z Sel Lusa Bersifat Entur Atau Fleksibel Mengandung Gorofil Terdapat Pada Batang Daun Buah Dan Akar Berfungsi Untuk Menguatkan Tubuh Tumbuhan Ini Jaringan Kolenkin Selanjutnya Kita Menuju Ke Sklerenkin Jaringan Sklerenkin Yaitu Berfungsi Juga Sebagai Penguat Cilinya Adalah Sebagai Berikut Merupakan Sel-sel yang Telah Mati Terdiri Atas Fiber Atas Serat Dan Sel Batu Atas Sklerite Saya Jadi Ingat Pada Batok Kelapa Dan Selain Batok Di Batang Sel Batu Sel-sel Batu Sel-sel Mati Yang Memadat Dan Keras Sekalinya Mengalami Penebalan Pada Seluruh Dinding Sel Oleh Zat Lignin Kalau Kolenkin Tadi Kan Oleh Penebalan Sel Tapi Kalau Sklerite Penebalannya Adalah Zat Lignin Atau Zat Kayu Bersifat Kaku Atau Mudah Katah Berfungsi Untuk Melindungi Atau Menguatkan Bagian Dalam Sel Itu Sedang Gambarnya Adalah Seperti Ini Atau Kita Kalau Ingin Melihat Gambaran Lebih Mudah Kita Lihat Batok Kepala Batok Kelapa Tumbuhan Eh Tumbuhan Kelapa Bukan Mohon maaf Tadi Salah Kepala Berbeda Sekalin Selanjutnya Kita Lanjutkan Yaitu Jaringan Yang Keempat Jaringan Pengangkut Yaitu Terdiri Dari Silem Dan Roin Disebut Jaringan Untuk Silem Sendiri Disebut Jaringan Kayu Petaknya Paling Dalam Berfungsi Memiliki Traket Yang Mengalami Penebalan Berfungsi Untuk Mengangkut Air Garam Garam Mineral Dan Unsur Dari Akar Ke Daun Dan Seluruh Tubuh Jadi Kalau Saya Silem Itu Singkatannya XA Silem Air Dan Garam Garam Mineral Karena Yang Yang Diangkut Silem Adalah Air Dan Garam Mineral Dari Akar Dari Akar Ke Daun Dan Juga Keseluruh Tubuh Kemudian Jaringan Foim Disebut Jaringan Tapis Terletak Di Sebelah Luar Jaringan Silem Memiliki Sel tapis Yang Bentuknya Kecil Dan Sel Tetangga Berfungsi Untuk Mengangkut Hasil Fotosintesis Dari Daun Keseluruh Tubuh Tubuh Atau Disebut FF Floim Fotosintesis Floim Mengangkut Hasil Fotosintesis FF Nah Untuk Gambarnya Bentuknya Seperti Ini Berupa Ini Pembunuh Ini Silem Dan Ini Adalah Floim Atau Nama Lainnya Silem Itu Kayu Floim Itu Kulit Kemudian Yang Enam Adalah Jaringan Gabus Atau Biasa Disebut Periderm Merupakan Sel Penganti Epidermis Yang Telah Mati Mengandung Z Subrin Atau Z Gabus Berfungsi Sebagai Pelindung Dan Jalur Transportasi Ini Biasanya Letaknya Di Dalam Bagian Batang Seperti Ini Batang Ini Ada Silem Ada Voim Ada Dan Sebagainya Ada Epidermis Bahwa Gabus Itu Disini Jaringan Gabus Bisa Dilihat Paling Jelas Itu Di Batang Ketela Pohon Jelas Sekali Ternyata Ini Materi Mengenai Jaringan Baik Pada Hewan Maupun Pada Tumbuhan Sudah Kami Paparkan Berarti Untuk Bagian Kedua Ini Atau Bagian B Itu Selesai Mohon Maaf Jika Dalam Penyampaian Saya Banyak Salah-salah Kata Dan Juga Kurang Jelas Untuk Lebih Jelasnya Lagi Bisa Dilihat Di Buku Siswa Silahkan Dibaca Baca Sebagai Pengayaan Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Semuanya Juga Buk 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 Terima kasih telah menonton!